Sementara itu juga pemirsa sebanyak 500 paket sembako disalurkan oleh salah satu perusahaan yaitu PT Sinar Alam Permai Kumai Grup Wilmat kepada masyarakat yang ada di sekitar perusahaan di wilayah Kecamatan Kumai. Seperti tahun-tahun sebelumnya, PT Sinar Alam Permai atau SAP dan PT Petro Andalan Nusantara atau PT Pan Wilmar Grup Kumai kembali membagikan paket sembako Ramadan kepada masyarakat yang ada di sekitar perusahaan di wilayah Kecamatan Kumai di mana paket sembako yang dibagikan kepada masyarakat pada tahun ini sebanyak 500 paket. Selain dari PT SAP, dari Himpunan Karyawan Muslim atau Hikam PT SAP sebanyak 280 paket sehingga total paket sembako yang disalurkan sebanyak 780 paket sembako. Untuk paket sembako dari PT SAP diserahkan secara simbolis dari jajaran pimpinan perusahaan kepada Lurah Kumai Hilir, Lurah Kumai Hulu, dan Lurah Candi yang dihadiri oleh Camat Kumai Abdul Ghafur, serta Dan Ramil Kumai dan Kapolsek Kumai. Acara penyerahan paket sembako secara simbolis bertempat di halaman aula kantor Kecamatan Kumai juga dihadiri jajaran Kecamatan Kumai dan Ramil dan Kapolsek Kumai. Kegiatan itu untuk pembagian sembako kepada warga di Kecamatan Kumai ini. Yang mana kegiatan ini, Alhamdulillah, dari tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan dengan secara rutin. Ya harapannya nanti tahun depan pun dan seterusnya ini juga bisa berlanjut. Kemudian dari segi jumlah yang disampaikan, itu juga kami menyampaikan, Alhamdulillah juga pada kesempatan tahun ini kami ada peningkatan ya dari tahun lalu, karena mungkin tahun lalu kita juga sama-sama mengetahui masih kondisi pandemi dan Alhamdulillah juga pada kesempatan ini tahun ini sudah mulai agak menurun ya untuk kasus untuk penyebaran pandemi ini sehingga ya perekonomian juga bisa semakin menurut. Husni menambahkan 500 paket sembako ini akan disebar secara langsung ke tiga kelurahan yaitu Kelurahan Kumai Hulu, Kelurahan Kumai Hilir dan Kelurahan Candi, serta 4 desa yaitu Desa Sungai Kapitan, Desa Sungai Tendang, Desa Sungai Kakap dan Desa Paklan Satu dan Bumi Harjo. Pembagian paket sembako ini juga sekaligus mengenalkan kepada masyarakat produk yang diproduksi, khususnya dari Wilmar Group. Pihaknya terus berkomitmen tiap tahunnya bisa berbagi kepada masyarakat sekitar dan mendukung suasana kondusif di lingkungan sekitar PT SAP dan PT Pankumai. Ucapan terima kasih dan apresiasi disampaikan Camat Kumai Abdul Gafur kepada perusahaan yang telah rutin berbagi paket sembako kepada masyarakat di wilayah kecamatan Kumai. Dirinya berharap kegiatan tersebut bisa terus berlanjut dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama dalam menghadapi Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Bapak Dora Kumai ini. Tentunya kami seragam pemberitah kecamatan Kumai dan lain kata yang layak kami sampaikan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pihak usaha yang telah membagikan sebagian daripada hasil usaha untuk bisa ikut dinikmati oleh warga masyarakat kami di Ketamatan Kumai ini. Barangkali dengan bantuan yang diserahkan ini akan banyak memaham bantu warga masyarakat yang sudah membutuhi dalam situasi dan kondisi yang saat ini sama-sama kita pahami disamping juga menjelangkan dokter tentu ini akan sangat besar sekali manfaatnya bagi warga masyarakat yang akan menerima ini. Tim Liputan, SBTV